Egi Maulana Fikri mendapatkan tawaran untuk mengikuti seleksi dari 3 klub di Spanyol. Demikian disampaikan Subah Kesuihan yang merupakan ayah angkat dari Egi. Sudah ada 3 klub yang akan menjadi tempat trial buat Egi, yakni Getafe, Espanyol, dan Real Madrid. Jadi, selepas membela timnas di kualifikasi piala AFCU-19 di Korea Selatan, Egi akan berlatih di Spanyol, kata Subah Ja, seperti dikutip kompas.com dari tabloid bola, Jum'at, tanggal 20 bulan 10 tahun 2017. Setelah itu, dia akan kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan lurusan studi di Ragunan dan pergi lagi berlatih selama 2 tahun di Eropa. Ujar pengusaha asal Cirebon tersebut, Egi memang memiliki keinginan besar untuk menjalani karir sepak bola di luar negeri, khususnya Eropa, secara khusus. Ia bahkan menyebut harapannya untuk tampil di turnamen antar klub paling akbar di benua biru atau Liga Champions. Harapan berkarir di luar negeri pasti ada. Semua pesepak bola pasti ingin bermain di luar negeri dan merasakan atmosfer di sana, kata Egi. Kalau bisa, saya ingin main di Liga Champions dan menjadi orang Indonesia pertama yang tampil di ajang tersebut. Tutur pemain serbaik sekaligus top scorer Piala Suratin 2016 dengan 22 gol tersebut. Pengidola Arjen Robben dan klub Barcelona itu bukannya tak sadar bahwa perwujudan impiannya sangat berat. Bahkan, mungkin di luar akal sebagian orang Indonesia. Namun, sebagaimana perjuangannya meninggalkan kota kelahiran Medan sejak usia 12 tahun untuk meniti karir di sepak bola, anak kedua dari tiga bersaudara ini tak sudi menyerah tanpa bertarung. Kalau cuma mimpi buat apa, harus dibuat nyata, memang tidak gampang. Tidak seperti membalikan telapak tangan, harus kerja keras. Tutur Egi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!